Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kali ini saya mau memberi penjelasan, pemahaman, mengenal lebih dalam lagi mengenai sosok kepribadian Plagmantis Di mana Plagmantis ini adalah sosok pribadi yang dia itu suka menyenangkan hati orang lain Tidak usah bahasa-bahasa langsung saja ke dalam inti video Ada pun 4 ciri-ciri dari orang Plagmantis Yang pertama, orang-orang Plagmantis dia suka menyenangkan hati orang lain Jadi sosok Plagmantis ini dia itu suka membuat senang hati orang lain di sekitar dia Itu adalah salah satu ciri suatu kepribadian Plagmantis Yang kedua, orang Plagmantis ini tidak sulit untuk mendekatkan diri kepada orang lain Karena orang Plagmantis ini dia itu sosok orang yang mudah akrab, mudah berteman, mudah kenalan dengan orang lain Lalu yang ketiga, sosok Plagmantis ini adalah tipe orang yang tidak lari dari masalah Banyak ya, orang-orang sekarang itu lari dari masalah Ada masalah dikit lari, ada masalah dikit lari Tapi beda loh, dengan orang-orang Plagmantis ini Orang-orang Plagmantis ini dia mampu menghadapi segala masalah Dalam segala situasi yang sedang dihadapi Lalu yang keempat, orang-orang Plagmantis ini dia itu tipe orang yang suka menawarkan solusi Kalian tahu ya apa itu solusi Solusi adalah suatu pemecahan masalah Solusi adalah suatu jalan keluar untuk keluar dari masalah yang sedang terjadi Dimana orang-orang Plagmantis ini dia itu suka mendengarkan curhatan orang lain Mendengarkan keluhan orang lain Mendengarkan permasalahan orang lain Dari apa yang dicuratkan kepada dia Dia bisa menyimpulkan dan mampu membuat suatu solusi terbaik bagi orang itu Sehingga orang itu mendapatkan solusi jalan keluar atas permasalahan yang dia hadapi Bukan hanya empat ciri-ciri itu saja Saya juga akan membahas tiga Kelebihan dari sosok Plagmantis ini Yang pertama, kelebihan sosok Plagmantis ini Dia itu senang membantu orang lain Jadi orang-orang Plagmantis ini dia itu senang membantu orang-orang lain Dimana tentunya banyak orang lain mengalami kesulitan Mengalami krisis, mengalami masalah Disitu orang-orang Plagmantis lari Lari masuk ke dalam kehidupan orang-orang itu Lalu mendengarkan keluk kesah, curhatan, dan memberikan solusi Untuk membantu mereka yang butuh bantuan Yang kedua yaitu Setia dan bisa dipercaya Wow Ternyata orang-orang Plagmantis ini Dia itu juga orang-orang yang setia Dan dapat dipercaya Zaman sekarang kita bahas kesetiaan Kayak anjing aja ya Anjing yang sangat setia kepada tuannya Zaman sekarang mana ada manusia setia Jarang loh ada manusia setia Dan jarang juga ada manusia yang benar-benar dapat dipercaya Lalu bukan hanya itu saja Yang ketiga kelebihan dari sosok Plagmantis ini yaitu Dia dapat melihat sesuatu dari cakupan yang luas Jadi orang-orang Plagmantis ini Pola pikirnya, cara pandangnya itu luas Jadi dia bisa melihat sesuatu Dengan cara pandang dia yang luas Sehingga segala sesuatunya itu benar-benar Dipertimbangkan olehnya Bukan hanya tiga kelebihan itu saja Saya juga mau membahas Tiga Kekurangan dari sosok Plagmantis ini Dimana yang pertama Sosok Plagmantis ini Terkadang dia itu suka Menyalahkan diri sendiri Jadi dirinya sendiri itu disalah-salahkan Padahal, padahal Belum tentu dirinya sendiri itu salah Cuma terkadang dia menyalahkan diri sendiri Kenapa tidak bisa Berbuat yang terbaik buat orang lain Lalu yang kedua Orang-orang tipe Plagmantis ini Dia itu sulit Mengambil keputusan Apalagi Bila mana keputusannya Itu menyangkut orang lain Dia itu kalau mau mengambil keputusan Benar-benar difikir Secara matang-matang Sebab-sebabnya apa Akibat-akibatnya apa Dampaknya itu seperti apa Dia pikirkan Dengan matang-matang Lalu yang ketiga Orang-orang tipe Plagmantis ini Dia itu lebih mengedepankan Orang lain Dia lupa Kalau dirinya sendiri Itu juga butuh Butuh Apa ya Kepercayaan dari dia Bahwa dirinya sendiri itu Butuh kemajuan Bahwa dirinya sendiri Butuh kesuksesan Jadi Dia itu tipe orang Yang selalu mengedepankan Orang lain Dia punya pendapat Orang lain punya pendapat Pendapat orang lain yang dikedepankan Entah salah atau enggak Dia mengedepankan Pendapat orang lain Jadi orang Plagmantis ini Dia itu lebih Cenderung mengedepankan Orang lain Dari keterangan tadi Bisa diambil Tiga Kesimpulan-kesimpulannya Dimana yang pertama Orang-orang Plagmantis ini Dia itu Orangnya itu ya Memiliki apa ya Daya empati Dia mampu memberikan solusi Dia menjadi pendengar yang baik Itu seakan-akan Dia itu merasakan Perasaan orang lain Dia memiliki daya empati Yang tinggi Yang kedua Dia itu ternyata Tipe orang yang Lebih senang Menyenangkan hati orang lain Dan menawarkan solusi Dia itu menjual Solusi-solusi dia Supaya apa? Pemikiran dia Itu bisa membantu orang lain Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Namun Channel ini Dengan klik subscribe Like Dan jangan lupa Komen di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Karena video ini Buat Anda semua Dan semoga saja Channel ini Kedepannya Jauh lebih bisa Melesat lagi Untuk memberi informasi Kepada Anda semua Terima kasih